Intro Baik untuk menurut siap waktu kita langsung aja ke TKP gitu ya Disini sudah dijadikan sebuah masalah namun apapun masalahnya memangnya Tebo to sosro ada kok? Gak ada ya yang ada juga soal Selalu hadapi masalah dengan senyuman Jadi semoy push solution Biar apa? Iya betul biar ada inspirasi gitu kan ya Nih soalnya kayaknya nomor satu nih Setelah berhasil Setelah berhasil menanamkan kekuasaan perdagangan dan ekonomi di Indonesia Belanda membentuk kongsi dagang yang diberi nama Blablabla A. Vernage All in this Company B. Orden Barneville C. Continenten D. Verflakes Lefrenti Untung bahasa saya semua gitu ya Ngarep.com gitu ya Oke kawan-kawan perlu kita ketahui bahwa nih Memang setelah dia berhasil menanamkan kekuasaan perdagangan dan ekonomi di Indonesia Belanda kemudian membentuk kongsi dagang yang diberi nama Nah itu soalnya dong ya Ya perlu kita ketahui kawan-kawan bahwa tepatnya pada tanggal Pada tanggal 20 Maret Nih lebih tepatnya itu ya Tahun 1602 Belanda Belanda Membentuk 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 apa Kongsi dagang Nah Kongsi dagang Oke Yang diberi nama dengan Frenage In this company Nah yang ini berarti jawabannya ya Yang selanjutnya lebih kena kita kena itu adalah Apa yang istilahnya tidak asing lagi Tengah kita itu adalah VOC Jadi nama lainnya adalah VOC Jadi Frenage In this company adalah Kepanjangan dari POC Itu kawan-kawan ya Nah Pertama kali VOC ini dicetuskan oleh seorang Bernama Olden Olden Barnevelle Barnevelle Nah jadi Poin yang B itu Ini ada seorang nama Nama orang gitu Nama manusia gitu ya Dan dia adalah Seorang pencetus gitu Atau Apa ya Orang pertama kali yang mengemukakan Di bentuknya VOC Yang kemudian ini Diizinkan Mendapat izin Dari siapa Diizinkan Ini sorry sorry Ini gak ada Diizinkan Oleh Ratu Belanda Ratu Belanda Maka karena diizinkan oleh Ratu Belanda Maka si VOC ini Diperbolehkan dagang di Indonesia Boleh kan Boleh dagang di Indonesia Boleh dagang di Indonesia Kemudian ya Di Indonesia Oke Antara 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 Daerah 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 Wilayah kekuasaannya itu Wilayah peragangannya Antara daerah 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 ya ini ya Daerah Daerah Tanjung Harapan Tanjung Harapan Afrika Selatan Afrika Selatan Afrika Selatan Afrika Selatan Oke Sampai Mana nih Sampai Selat Magelhan Sampai Selat Magelhan Magel Magelhan Magelhan Di Dimana? Di ujung Ujung mana nih? Ujung dunia Bukan ya Di ujung Amerika Selatan Di ujung Amerika Selatan Oke Kemudian Di pulau Di pulau Formosa Formosa Yaitu Yang berada di Taiwan Taiwan Sampai Kebenua Australia Sampai Kebenua Kebenua Australia Nah ini Wilayah peragangannya Yang diperbolehkan Oleh Ratu Belanda Atas izin Ratu Belanda Berdasarkan usul Dari Orden Bernevelle Gitu kawan-kawan ya Jadi kalau begitu Setelah berhasil Menenamkan Keuasaan peragangan Dan ekonomi di Indonesia Belanda Membentuk Kusi dagang Yang diberi nama Yang A Gitu ya Vernage O's In This Company Ya itu Kemudian Yang kita kenal Dengan VOC Begitu kawan-kawan ya Understand Ijiji Steady-steady Mantap Gitu ya Nah kalau Poin B Itu Orden Bernevelle Nah ini mah Adalah orang pertama Yang mengupukakan Atau menganjurkan Dibentuknya VOC VOC Bahasa kitanya VOC Gitu ya Kalau contingenten Itu beda lagi Nanti akan ada Dibahas pada pertemuan Persoal berikutnya Bukan pertemuan berikutnya Ada ya Kalau tidak salah itu ya Kalau tidak salah berarti Benar gitu Perfect Nah ini sama juga Defy Kecuali Defy Empyre ini Anda tentang Politik Politik Belanda Ini nih Politik Belanda ya Next time mungkin Insya Allah Ini tentang Politik Belanda Oke Lanjut Nomor berikutnya Nomor 2 Berikut merupakan Tujuan Tujuan dari Tujuan dari siapa Oke Kita ganti pakai warna kuning dulu Berikut merupakan Tujuan Dibentuknya VOC Yaitu A Memonopoli perdagangan B Mencegah persaingan antar pedagang Belanda Serta memperkuat persaingan antar pedagang Eropa C Mengadakan perjanjian dengan Raja-Raja Indonesia D Mencetak uang E Menebang Tanaman rempah-rempah yang dianggap Kelibihan jumlahnya Oke kawan-kawan perlu kita ketahui bahwa Tujuan pertama kali dibentuknya VOC 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 gitu ya VOC gitu ya Ada dua itu sebetulnya ya Satu Tujuan VOC VOC gitu lah Pak OC gitu ya Tujuan Pak OC itu ada dua Satu Mencegah Mencegah persaingan antar pedagang Belanda Ya ini berarti ini ada nih Mencegah persaingan antar Belanda Oke Yang kedua itu memperkuat persaingan antar pedagang Eropa Nah jadi tujuan Dibentuknya VOC itu ada dua Berarti kalau begitu jawabannya yang bertepat adalah yang B kawan-kawan begitu Understand Iji-iji Steady-steady Mantap ya Kalau mantap berarti lanjut nomor berikutnya ya Lanjut nih Oke Kita pakai warna kuning lagi Oke Untuk mendapatkan keliluasaan di Indonesia dalam perdagang VOC mempunyai hak oktroy. Berikutnya yang merupakan hak oktroy adalah bla 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 A. Hak menyebang tanaman rempah-rempah. B. Hak melakukan pelayaran. C. Hak mencetak uang dan mendirikan benteng. D. Hak melakukan perilamanan. E. Hak menjalankan politik. Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa untuk memang untuk mendapatkan kelulusan di Indonesia dalam berdagang, VOC mempunyai hak oktroy. Hak oktroy itu apa? Namanya hak oktroy itu adalah hak istimewa. hak istimewa. Yang selanjutnya disebut dengan hak oktroy. Hak oktroy. Ada pun isi dari hak oktroy itu sendiri ada 6. Satu. Ini perlu kita ketahui ya. Hak monopoli perdagangan. Hak monopoli perdagangan. Monopoli perdagangan itu. Kemudian yang kedua. Yang kedua itu. Hak memiliki tentara. Hak memiliki memiliki. Memiliki apa? Tentara. Tentara. Oke. Yang ketiga itu adalah hak mengadakan perjanjian. Hak mengadakan. Mengadakan apa? Perjanjian. Perjanjian. Dengan siapa? Dengan raja-raja di Indonesia ya. Dengan raja-raja di Indonesia. Itu. Yang ketiga. Kemudian hak yang keempat adalah hak mencetak. hak mencetak uang. Wah. Enak ya. Bisa mencetak sendiri deh. Hak mencetak uang. Itu hak oktroy yang keempat. Kemudian nomor five. Yang kelimanya adalah hak untuk mengumumkan perang. Hak untuk mengumumkan perang. Mengumumkan. Mengumumkan apa? Perang. Perang ya. Dan yang terakhir. Yang keenam. Itu adalah hak mendirikan benteng. Nah. Sehingga ini isi dari hak oktroy atau hak istimewa. Benteng ya. Benteng. Tinggal kita cek disini di opsi ada nggak yang keenam poin ini. Hak menebang. Nggak ada hak melakukan pelayaran. Nggak ada mencetak uang. Oh. Ternyata yang C. Begitu kawan kan. Berarti kalau begitu jawaban yang paling tepat untuk kasus soal nomor tiga ini adalah yang C. Nah. Begitu kawan kan. Ada pun hak menebang. Tanaman rempah-rempah. Sebetulnya ini adalah bunyi dari hak ini adalah merupakan hak ekstirpasi. Hak ekstirpasi ekstir ekstir pakai S jadi ya. Ekstirpasi. Nah. Isinya yaitu hak menebang tanaman rempah-rempah. Yang mungkin berikutnya nanti akan dibahas. Kemudian hak melakukan pelayaran juga bukan. Ini ya. Karena nanti akan dibahas pada soal berikutnya. Hak melakukan perlawanan apalagi bukan. Hak menjalankan politik juga bukan. Oke. Lanjut. Number 4. Number 4. Number 4 ya. Number berikutnya. Number 4. Untuk dapat memonopoli. Memonopoli. Untuk dapat memonopoli. Gitu. Oke. Kita pakai warna kuning lagi. Oke. Kita pakai warna kuning. 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 Untuk dapat memonopoli. Perdagangan rempah-rempah. VOC melakukan. Oke kawan-kawan. Perlu kita ketahui bahwa walaupun VOC ini memiliki hak istimewa atau hak oktol yang sudah tadi kita sebutkan di atas. Namun VOC ini tetap harus tunduk dan patuh kepada pemerintahan belada. Maka untuk dapat memonopoli perdagangan rempah-rempah VOC ini melakukan pelayaran hongi. Jadi what is the meaning pelayaran hongi? Jadi definisi dari pelayaran hongi itu adalah nih pelayaran hongi apa pelayaran hongi itu ya? Pelayaran hongi itu adalah misi pelayaran Belanda misi kayak pelayaran Belanda wah keren ya tulisannya sekarang bagus sekali tulisannya yang bagus atau pulpen yang bagus gak tau ya misi pelayaran Belanda misi pelayaran Belanda yang ditugasi yang ditugasi jadi yang tugasnya itu adalah yang ditugasi untuk apa? Satu mengawasi tugasnya itu mengawasi kedua menangkap oh boleh menangkap juga ya menangkap kemudian mengambil tindakan dan mengambil tindakan selain mengangkap ya boleh diperbolehkan mengambil tindakan tindakan kepada terhadap siapa? tindakan terhadap para pedagang ok para pedagang para pedagang dan penduduk pribumi dan penduduk pribumi ok penduduk ok pribumi pribumi yang dianggapnya melanggar yang diang gapnya yang dianggapnya melanggar 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 ketentuan ketentuan perdagangan Belanda oh gitu ya ternyata ya perdagangan perdagangan ketentuan perdagangan Belanda Belanda ok disini Belanda jadi ternyata definisi dari pelayaran itu adalah misi pelayaran Belanda yang ditugasi untuk mengawasi menangkap dan mengambil tindakan terhadap para pedagang dan penduduk pribumi yang dianggapnya melanggar ketentuan perdagangan Belanda nah ini merupakan ini merupakan misi dari pelayaran Hongi jadi untuk dapat memulai perdagangan depan-depan pesi melakukan pelayaran Hongi jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D begitu kawan-kawan ya untuk yang A hak ekstripasi sudah kita bahas tadi sebelumnya ya disini kan sudah kita bahas hak ekstripasi ada gak ini dia hak ekstripasi itu kalau mau dibahas boleh ya disini boleh ya hak ekstripasi itu adalah hak hak untuk apa untuk menebang hak hak untuk menebang kalau mau tahu nanti siapa tahu nanti soalnya diganti ya apa yang dimaksud dengan hak ekstripasi misalkan ekstripasi berarti itu adalah hak untuk menebang menebang apa menebang tanaman rempah-rempah tanaman rempah-rempah rempah rempah rempah-rempah yang dianggap kelebihan yang dianggap kelebihan dianggap kelebihan 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 apanya kelebihan jumlahnya tujuannya untuk apa untuk katanya ini tujuannya untuk menstabilkan harga jadi katanya kalau dia banyak itu kan harganya murah gitu beda kalau dia sedikit dan cukup maka harganya stabil nah gitu jadi itu yang dimaksud dengan hak ekstripasi gitu ya kemudian hak oktroy tadi sudah kita bahas nah kemudian pendirian bendeng itu adalah sebetulnya isi dari hak oktroy hak istimewa itu dan politik divide at impera itu tentang politik gitu kawan-kawan ya oke lanjut soal nomor berikutnya nomor 5 kewajiban bagi raja pribumi untuk membayar pajak kasih bumi kepada belanda disebut blablabla a. contingenten b. divide at impera c. de hirien 17 d. rad van indi e. verfriste leferanti oke kawan-kawan perlu kita ketahui bahwa disamping 2 hak yang diberikan atau yang dipiliki oleh VOC tadi yaitu hak hak apa saja tadi ya hak oktroy hak oktroy sama hak hak apa tadi yang sebut apa tadi ya lupa lagi ya ekstirpasi awas lupa tuh ekstirpasi hak oktroy ya hak istimewa kemudian hak ekstirpasi itu hak untuk menebang rempah-rempah awas jangan lupa tuh disamping 2 hak ini ternyata VOC juga memiliki hak hak untuk ternyata dia juga memiliki hak untuk memungut pajak untuk memungut pajak pertama dia itu memut pajak yang selanjutnya disebut dengan istilah fair nah ya yang E nih fair viste fair viste le franti le franti oke apa sih yang dimaksud dengan fair viste le franti itu yaitu kewajiban kewajiban bagi bagi para raja para raja nih mah jadi pajak yang diwajibkan kepada para raja para raja pribumi gitu ya pribumi ini maksudnya untuk membayar untuk membayar membayar apa membayar pajak dong membayar pajak membayar pajak hasil bumi ya pajak hasil bumi kepada belanda gitu kepera belanda kemudian yang kedua hak memungut pajak kepada ini yang selanjutnya disebut dengan istilah contingenten contingenten nah inilah dari tadi kita selalu menemukan di option contingenten contingenten itu apa nah contingenten itu adalah ini pajak sewa ini mah pajak sewa pajak sewa tanah yang pajak sewa tanah yang harus dibayar pajak sewa tanah yang harus dibayar oke gitu ya rakyat harus dibayar rakyat dengan hasil bumi dengan hasil bumi hasil bumi oh jadi nanti VOC ini memiliki hak pengut pajak satu kepada raja-raja ya untuk membayar pajak hasil bumi kepada belanda yang kedua kepada rakyat gitu kan ya kepada rakyat atas sewa tanah yang dibayarnya dengan hasil bumi yang selanjutnya ini kalau kepada rakyat itu dipanggil dengan istilah contingenten jadi pujukan pengutan gitu pengutan pajak kepada rakyat itu disebut contingenten sementara pengutan pajak kepada raja-raja pribumi itu disebut verfliste leveranti jadi kewajiban bagi raja pribumi untuk membayar pajak hasil bumi kepada belanda itu disebut dengan verfliste leveranti begitu jadi jawabannya yang lebih lebat yang eh begitu kawan-kawan understand iji-ji steady steady mantap sub indo by broth3rmax terima kasih 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 terima kasih